Jadi ini adalah alatnya, jadi kalau misalnya kita dorong, ini yang kita jadikan sebagai kederaannya, maka akan muncul yang pertama itu, kalau jaraknya jauh, dia akan tetap, yaitu lampunya berwarna hijau, kalau jaraknya dekat, lampunya akan berwarna putih, tapi saya ganti, karena saya tidak ada LED warna kuning, saya ganti sebagai LED warna biru. Dan kalau dia sudah dekat, maka lampunya akan berubah menjadi warna merah, itu tanda notification, peringatan, untuk stop ataupun berhenti. Kalau kuning untuk jaga-jaga, kalau hijau berarti haman. Nah sekarang kita coba, kendaraan maju, mendekati, jaga-jaga. Ini sesuai dari kode yang kita masukkan di, di mana, di IDE Arduino-nya, yang kita upload ke koding Arduino. Nah jadi kalau misalnya sudah terlalu dekat seperti ini, maka dia akan berbunyi. Jadi sebagai tanda, kalau kendaraan terlalu dekat. Nah jadi kita ulangi sekali lagi. Ini masih aman, ini sudah peringatan. Nah jadi ini adalah perancangan pada skematik alatnya. Kita kecilkan dulu. Nah jadi yang pertama itu adalah, alat yang kita butuhkan adalah microcontroller Arduino, ya tentunya. Ya tentunya yang paling penting adalah untuk kodenya itu lampu. Ya, kalau untuk notifikasinya itu kita pakai buzzer. Dan tentunya yang paling penting adalah untuk kodenya itu lampu. Ya, kalau untuk prototype mungkin kita bisa menggunakan LED dan rangkaian sederhana. Ya, dan menggunakan baterai ini. Tapi kalau kalian mau bikinnya nyata, ya itu saya sarankan untuk menggunakan papan PCB. Dan kalian tanggalkan saja yang ini. Yang chip controller AdMega, yang kalian tanamkan di papan PCB. Ini kalian bikin seperti rangkaian Arduino yang dibikin sendiri, gitu ya. Karena kan setiap pinnya ini sama. Setiap pin di AdMega ini sama di pin Arduino. Tinggal saja kita bagaimana cara mencocokkannya. Dan rangkaiannya. Nah, jadi sensor ruta sonic ini, ya itu ada PCC dan GND. Kita masukkan ke PCC dan GND di kontrolernya ataupun di Arduino-nya. Lalu untuk string, ya kita sesuaikan berdasarkan rangkaian coding. Yaitu 9 dan 8. Eh, string, ya string untuk 9 ya. Echo untuk 8. Lalu di sini. Buzzer, kalau mau bagus pakai buzzer yang agak besar yang seperti nanti saya akan tunjukkan. Pada prototype sederhana yang saya bikin. Ya, yang warna putih agak besar buzzernya. Yang ada plus dan minusnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan tone-nya. Ya, ataupun beep-nya di coding tersebut. Ya, di coding Arduino-nya. LED R yang berarti adalah stop, ya berhenti. Sedangkan yang kuning yang berarti adalah berjaga-jaga. Ya, ataupun peringatan. Ya, peringatan untuk menuju ke yang merah. Kemudian untuk green ataupun yang hijau. Ya, itu tandanya masih dalam kondisi jauh. Ya, ataupun aman. Tempat parkirnya itu. Jadi ini cocok ya, kalau misalnya kita taruh di tempat parkir. Ya, ataupun mungkin ditempelkan di motor kalian. Kalau motor kalian mau kalian tambahkan sensor. Buka lampu ya. Buka lampu ya, taruh sensor. Biar keren gitu ya. Tapi kan sekarang mobil Kaisar itu kan sudah punya. Bisa saja ini kalian jadikan sebagai referensi dan juga untuk pembelajaran. Kita lihat di coding. Nah, ini adalah untuk pin. Sesi ototonic. Ini untuk, kalian bisa baca nanti keterangannya juga. Ini untuk buzzer dan juga LED-nya. Kalau ini untuk tipe data distancing-nya. Ini untuk keterangan void step-nya. Ataupun perintah satu kali jalannya sebagai input. Itu hanya pin echo. Pin model pada sensor ototonic echo. Yaitu sebagai input yang lain. Sebagai output semua. Sebagai keluaran. Berarti sensor ototonic mendeteksi mobil atau kendaraan tersebut. Lalu kendaraan tersebut diterima oleh sensor ototonic. Ya, melalui input-an. Ya, yang akan dimasukkan oleh pin echo yang terdapat pada sensor ototonic ini. Yang akan di-export ke Arduino. Kemudian ada proses looping. Ya, kalau kita lihat di sini adalah yang ini. Distancing. Jika jarak lebih kecil dari 4. Berarti yang menyala adalah LED merah. Atau LED merah high. Yang lain. Yang hijau dan yang yellow dan green bagaimana? Ya, kita low. Begitu juga sebaliknya. Ya, jika lebih besar. Ya, maka yang menyala adalah yang LED Y. Ya, yellow. Ya, lebih besar ini maksudnya yang angka 4. Ya, lebih besar daripada 4. Yang di sini lebih kurang. Ya. Yang ini. Begitu juga selanjutnya. Dan. Ini juga ada. Ya, untuk digital write-nya. Ya. Kemudian kalian bisa pilih. Ya, Arduino yang manakah yang kalian pakai. Silahkan kalian upload. Ya, sekarang kita akan kembali ke alatnya. Untuk percobaan alatnya. Kita lihat dulu. Jadi ini adalah alatnya. Jadi kalau misalnya kita dorong. Ya. Ini yang kita jadikan sebagai kederakannya. Ya. Maka akan muncul yang pertama itu. Kalau jaraknya jauh. Dia akan tetap. Yaitu lampunya berwarna hijau. Kalau jaraknya dekat. Lampunya akan berwarna putih. Tetapi saya ganti. Karena saya tidak ada LED warna kuning. Saya ganti sebagai LED warna biru. Dan kalau dia sudah dekat. Gitu ya. Maka lampunya akan berubah. Menjadi warna merah. Ya. Itu tanda notification. Ya. Peringatan. Ya. Untuk stop. Ataupun berhenti. Kalau kuning untuk jaga-jaga. Kalau hijau berarti haman. Nah sekarang kita coba. Ya. Kendaraan maju. Mendekati. Jaga-jaga. Ya. Masih berjaga-jaga. Ini sesuai dari kode. Yang kita masukkan di. Di mana. Di. Di. Ardino nya. Yang kita upload ke. Koding Ardino. Nah. Jadi kalau misalnya sudah terlalu dekat seperti ini. Ya. Maka dia akan berbunyi. di depan. Di depan. Yang kita upload kembali. Dumpa. 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 Hai nah jadi kita ulangi sekali lagi masih ini masih aman ini sudah peringatan jika masih melanjutkan terus-terus maka dia akan berbunyi untuk notifikasinya untuk men-stop nah baiklah ya sampai disini saja ya untuk video hari ini dan kita akan lanjut di video selanjutnya sekian terima kasih dan sampai jumpa